Pendekar Bloon jilid 12. Banci. Melihat tingkah laku si Bloon, kakek Lokun dan kakek Keruan Putih tertawa gelak-gelak. Suatu hal yang makin membuat Bloon merah mukanya. Anak goblok, anak tolol seru kakek Lokun mengapa diberi hidangan lezareng kau tak mau makan? Hehehe kakek Kerbau Putih hanya tertawa mengekeh. Tuh, rasakan bagaimana enaknya kalau dipeluk oleh perempuan genit. Sia-sia, seru Bloon, perempuan tak tahu malu, masakan celana orang laki mau dibuka. Hayo sekarang engkau pakai pakaian bujang muda itu seru kakek Kerbau Putih. Bloon kerutkan dahi. Ya, agar kita jadi perempuan semua dan lekas keluar dari sarang ini, seru kakek Lokun. Terpaksa Bloon menurut. Tak lama jadilah dia seorang bujang perempuan muda. Pipinya pun dilumuri kapur tembok yang tebal. Selaka, tiba-tiba kakek Lokun berseru. Mengapa tanya Bloon ikut kaget? Bujang perempuan itu memelihara rambut dan engkau gundul. Masakan ada perempuan gundul seperti engkau? Benar, seru kakek Kerbau Putih, ayo mengapa orang masih semuda engkau suka gundul? Bukan karena suka gundul tetapi memana tak dapat tumbuh rambutnya. Inilah gara-gara orang-orang Hoasan Pei, gerutu Bloon. Lalu bagaimana? Kalau begitu lebih baik tidak jadi perempuan saja. Tidak bisa kakek Kerbau Putih berkeras. Lalu bagaimana dengan rambutku ini? Tanya Bloon beres. Tiba-tiba kakek Lokun berseru lalu lari. Menghampiri bujang muda yang masih pingsan, itu. Konde rambut bujang itu terus dipotongnya kemudian ia menghampiri ke tempat Bloon. Nih pakailah rambutnya. Bloon terlongong-longong. Beginilah kare memakainya, tiba kakek Lokun terus memasangkan gumpalan rambut itu ke kepala Bloon tetapi konde rambut itu meluncur jatuh. Eh aneh mengapa tak dapat melekat kakek Lokun heran? Gop oke timpal kakek Kerbau Putih, bagaimana mungkin rambut akan melekat di kepula kalau tidak dilekatkan? Bagaimana caranya tanya kakek Lokun? Ai engkau ini memang seorang kakek yang bodoh. Sudah tentu dengan perekat, kata kakek Kerbau Putih. Setan Kerbau, jangan omong senakmu sendiri balas kakek Lokun di sini mana ada perekat. Mengapa tak ada jawab kakek Kerbau Putih, bukankah tadi masih ada sisa bubur? Nah, kita manfaatkan sisa bubur itu. Kakek Kerbau Putih terus menghampiri ke tempat mangkuk. Memang masih terdapat sisa bubur. Ia mengumpulkan sisa bubur itu lalu menghampiri ke tempat Bloon lagi. Duduklah, dan jangan goyang, perintahnya kepada Bloon. Ketika anak itu duduk, kepalanya terus dilumuri sisa bubur, diusap-usap sampai rata. Setelah itu ia mengambil konde rambut lalu dipajangkan di kepala Bloon. Setelah kering konde rambut tentu akan melekat kata kakek Kerbau Putih dengan bangga. Demikian setelah masing-masing berdandan dan menyaru seperti ketiga bujang perempuan, mereka terus keluar. Eh, bagaimana kalau ketiga bujang itu bangun tanya Bloon? Sudah, keikat semua kata kakek Kerbau Putih. Sebelum pergi, mereka menutup pintu batu dahulu. Setelah itu mereka berjalan menuju ke sebuah bangunan. Mereka tak tahu keadaan tempat itu, sambil berjalan, mereka memandang kian kemari. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh munculnya seorang perempuan yang terus meneriakinya, Hai mengapa? Kalian bertiga enak-enak jalan-jalan? Hayo lekas bantu aku menyediakan arak. Dan tanpa menunggu jawaban, perempuan itu pun terus menuju ke belakang gedung. Bloon dan kedua kakek terpaksa mengikuti. Ternyata mereka tiba di bagian dapur. Perempuan itu pun salah seorang bujang perempuan markas partai Melati. Malam ini empat orang nona kita, hendak bersenang-senang. Kita diperintah untuk mengantarkan hidangan dan arak wangi, kata bujang perempuan itu. Oh, kakek Kerbau Putih mendesah singkat lalu bagaimana? Engkau Cibwe kata bujang perempuan itu kepada kakek Lokun yang menyaru sebagai bujang perempuan tua yang bernama Gu Bwe, mengantarkan arak ke ruang Lokun toh. Uh, kakek Lokun mendesuh, siapa di situ? Eh, Cibwe, mengapa malami suaramu berubah parau? Tiba-tiba bujang perempuan itu bertanya anu titik a titik entah, mungkin masuk angin cari alasan. Titik o minum arak supaya badanmu hangat dan sembuh dari masuk angin, kata bujang perempuan itu. Ya, benar, kata kakek Lokun terus menyambar sebuah guci arak ialu diteguknya sampai habis. Blon dan kakek Kerbau Pulih terkejut. Hendak mencegah tetapi sudah tak keburu lagi. Eh, Cibwe hebat benar minummu malam ini, seru bujang perempuan itu, biasanya secawan saja engkau sudah pusing, mengapa malam ini engkau dapat menghabiskan seguci? Lokun gelagapan, anu titik badanku meriang sekali dan kepingin minum arak titik. Tanda petik. Untunglah bujang perempuan itu tak mau bertanya lebih lanjut. Ia berkata, dan engkau cian katanya kepada kakek Kerbau Putih. Engkau yang mengantar ke ruang bihuntong. Di situ nonasui Kim Hon hendak merayu anak muda bagus yang ditawan kemarin. Ya, sahut kakek Kerbau Putih singkat. Nanti dulu, kata kakek Lokun tiba-tiba. Siapa yang harus diantari arak itu? Nona Ting San Hoa bersama Putra Tihu dan Hang Yang Hu. Rupanya Nona San Hoa jatuh hati dengan pemuda itu. Sejak pemuda itu dibawa kemari, selalu Nona San Hoa saja yang menemani yang lain tidak diperkenankan. Uh Lokun mendengus. Uh bagaimana tiba-tiba bujang perempuan itu menegas. Tidak apa-apa jawab Lokun. Mengapa engkau mendengus apa tidak boleh balas Lokun? Eh Cibwe mengapa malam ini engkau berubah galak? Biasanya engkau ceriwis dan genit, mengapa malam ini engkau begitu benci dan dingin? Masuk angin karena jengkel Lokun membentak. Ya, ya, sudahlah, jangan galak-galak kata bujang perempuan itu tertawa. Dan engkau amoi antarkan arak kepada Nona Siulan di ruang Hui Hun Tong dia sedang akan menundukkan seorang guru silat yang bekerja pada Tihu Hang Yang Hu. Tiada penyahutan sama sekali. Hai engkau dengar tidak amoi tiba-tiba bujang perempuan itu memandang Lokun. Siapa Lokun terbeliak kaget. Siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau bernama amoi? Uh ya, ya Lokun menyeringai. Eh, amoi, mengapa malam ini engkau jadi aneh tegur bujang perempuan itu? Aneh? Apa yang aneh? Engkau seperti orang tolol. Masa ku panggil namamu, engkau diam saja. Apa engkau juga sakit? Ya, tadi teling aku kemasukan semut. Sampai lama semut itu baru mau keluar, kata Lokun sekenanya saja. Bujang perempuan itu tertawa, Hai, hai salahmu sendiri mengapa menaruh telinga di sembarang tempat? Dan engkau sendiri mengantar kemana cepat kakek kerbau putih bertanya agar bujang perempuan itu jangan mendesak Blom dengan macam-macam pertanyaan. Ia kuatir anak itu tak dapat menjawab dan ketahuan belangnya. Aku bujang perempuan yang berumur tiga puyuhan lebih itu tertawa, aku akan mengantar arak ke ruang Biao Hun Tong. Siapa yang berada di situ? Nona Hun Hun, kata bujang itu, ah kasihan Nona Hun Hun. Dia yang mendapatkan seorang pemuda tampan, tetapi pemuda itu masih disimpan oleh Nona San Hoa. Dan sebagai penghibur, Nona Hun Hun diperbolehkan melayani seorang imam tua. Imam tua kakek kerbau putih terkejut. Ya, imam tua yang datang bersama guru silat kantor Tihu Hang yang itu, dan seorang pemuda cakap. Mengapa engkau memilih mengantar arak ke sana? Tanya kakek kerbau putih pula. Biarlah, aku kasihan pada Nona Hun Hun sahut bujang perempuan itu, hayo, lekas antar, nanti Nona-nona itu marah kalau menunggu terlalu lama. Bujang perempuan itu terus membawa sebuah penampan berisi guci arak, cawan dan manisan. Ia tak menghiraukan ketiga kawannya itu terus mendahului keluar. Kedua kakek dan bloon bingung, mereka segera mencari penampan dan tempat simpanan arak hola rejeki nomplok, seru kakek lokun ketika mendapatkan tempat simpanan arak. Itu penuh dengan guci arak. Ia mengambil seguci arak membuka sumbatnya dan, emboi titik sungguh wangi benar arak ini titik. Terus ditegutnya dengan nikmat sekali. Wah kalau begini naga-naganya, memang lebih enak jadi bujang perempuan di sini, kakek lokun masih mengoceh. Setan pendek tiba-tiba kakek kerbau putih berseru cemas jangan gila-gilaan. Kalau engkau sampai mabuk, engkau tentu ketahuan dan tentu akan dijebloskan dalam tahanan lagi. Hayo, lekas kita mengantar arak. Demikian ketiganya setelah mengisi penampan dengan guci dan cawan arak serta sepiring manisan, mereka pun terus melangkah keluar. Hai, tiba-tiba bloon berseru kaget, kemana kita harus mengantarkan arak ini? Mati kakek lokun berhenti serentak. Ya, kemanakah kita harus mencari nona-nona itu? Akhirnya kakek kerbau putih yang memecahkan kesulitan itu katanya, mari kita jalan terus. Asal melihat ruangan kita masuki saja. Ya, ya benar begitu, kata kakek lokun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi menyusur lorong dalam sebuah bangunan gedung besar. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang gadis tertawa, Ayyengkoh pik dia mengapa malam ini engkau begitu lesu. Tanda tanya. Ah, nona ting, terdengar seorang pemuda menghela nafas, aku benar-benar letih sekali. Tenagaku serasa habis. Nona itu tertawa mengikik, Ah, engkah si orang pemuda yang gagah, masakan baru setengah bulan saja sudah loyo? Ya, tetapi kalau tiap malam aku harus bermain dua-tiga kali mana aku kuat suara pemuda itu agak penasaran. Si nona tertawa punya, Ya, ya baiklah, malam ini kita cuma satu kali saja titik. Tanda petik. Tetapi nona ting seru pemuda itu, aku benar-benar sudah tak kuat. Sukalah nona memberi istirahat barang dua-tiga malam saja. Dua-tiga malam menegas nona itu, Ah, jangan begitu, engkoh pik diam. Apakah engkau tak kasihan kepadaku? Mendengar itu kakek putih berbisik, Rupanya yang berada dalam kamar ini nona ting bersama pik diam. Kalau tak salah nona ting itu tentu ting san hoa dan pik diam itu tentulah khao pik diam putra tihu dari hang yang hoa itu. Kakek Lokun dan Bloon mengangguk. Baiklah aku saja yang masuk. Nona itu bengis dan ganas, Kalau engkau berdua sampai ketahuan tentu dibunuh. Aku dapat melihat gelagat titik kata kakek kerbau putih. Lalu aku tanya kakek Lokun dan Bloon serempak. Engkau berdua terus jalan kernuka. Pada setiap kamar. Dengarkan pembicaraan orang di dalamnya, Baru kalian boleh masuk kala kakek kerbau putih. Nanti berkumpul di dapur lagi. Kakek Lokun dan Bloon terus lanjutkan berjaan kernuka dan kakek kerbau putih lalu mengetuk pintu. Siapa terdengar suara si nona? Bujang yang mengantar arak, sahut kakek kerbau putih. Oh masuklah, seru nona itu pula. Kakek kerbau putih segera mendorong daun pintu dan melangkah masuk. Ini araknya nona ia segera menaruhkan arak di atas meja dan terus hendak berlalu. Tunggu dulu seru nona itu yang bukan lain tingsan hoa murid pertama Huyong Sian Chu. Ia menghampiri meja mengambil guci arak dan menciumnya, Ah, kurang wangi. Kemarilah engkau ia melambai pada kakek kerbau putih. Setelah kakek kerbau putih menghampiri, nona itu segera membisiki ke dekat telinganya, Ganti arak ini dengan arak yang lebih wangi. Dan campurilah dengan bubuk di Hun Jong Sing Tan, tau. Di mana tempatnya, nona kakek kerbau putih terkejut. Engkau tau kamar ku tanya nona itu. Belum. Celaka, nona ting san hoa banting-banting kaki karena jengkel engkau tunggu dulu di sini. Kakek kerbau putih mengiakan. Setelah san hoa pergi, cepat kakek kerbau putih menghampiri pemuda itu, Apakah engkau bukankah haopik gm anak tihu dan hang yang hu? Apostrofe. Pemuda itu terkejut, Hah mengapa engkau tau? Estee, jangan keras-keras waktu berharga sekali. Sebentar lagi nona itu tentu akan kembali kata kakek kerbau putih, Aku bukah bujang di sini tetapi juga seorang tawanan yang menyaru jadi bujang. Bujang perempuan di sini sudah kuringkus dan kulucuti pakaiannya. Oh, pemuda itu mendesuh kaget. Nona itu hendak mengambil obat suruh aku mencampurkan ke dalam arak, Kuduga obat itu tentu obat perangsang titik. Apostrofe. Uh, keluh pemuda itu. Aku tentu lekas mati karena kehabisan tenaga. Jangan takut kata kakek kerbau putih aku membawa obat kuat dan dapat memulihkan tenagamu dalam waktu singkat. Ia mengeluarkan pil merah, katanya, minumlah, tenagamu tentu pulih. Pemuda itu masih bersangsi, tetapi bagaimana dengan obat perangsang yang pasti disuruhnya aku minum itu? Jangan takut kata kakek kerbau putih pula dia tentu suruh aku yang mencampurkan ke dalam arak. Sudah tentu takkan ku campu ikan dan akanku ganti dengan lain obat. Oh, baiklah kata pemuda itu terus minum pil merah dan mengaturkan terima kasih. S.T. ku dengar langkah orang mendatangi, tentu nona itu. Jangan lupa setelah tenagamu pulih. Engkau harus pura-pura menuruti kemauannya. Begitu ada kesempatan engkau harus cepat meringkusnya, tau. Pemuda itu mengiakan. Hai kalian omong-omong apa saja itu seru seorang nona dan masuklah ting san hoa ke dalam ruangan. A.I. Nona ini masakan mencemburui aku perempuan tua yang begini jelek. Masakan Kongcu. Tetapi ku dengar kalian bicara asik sekali. Apa saja yang kalian bicarakan masih san hoa mendesak. Ah tidak omong apa-apa kata kakek kerbau putih. Hanya Kongcu mengatakan ingin lekas mati saja. Mengapa san hoa terkejut? Dia rasakan tulang-tulangnya seperti kering dan tenaganya habis, badannya lemah. Otak apa? Nanti setelah minum arak obat dia tentu sehat kembali, kalah san hoa tertawa. Kemudian ia mendorong kakek kerbau putih, lekas ambilkan arak sari melati. Dalam mendorong itu, cepat sekali san hoa sudah susupkan bungkusan bubuk obat ke tangan kakek kerbau putih. Kakek kerbau putih pun segera keluar. Tiba di lorong yang gelap kakek kerbau putih membuang bungkusan obat dari san hoa itu lalu menuju ke dapur. Ia memilih harak yang wangi lain memasukkan obat yang dibekalnya. Obat itu berhasiat menyegarkan semangat. Nih nona arak san melati yang nona perintahkan itu, katanya setelah kembali ke kamar. San hoa tersenyum girang dan menyambut. Lebih dulu ia suruh kakek kerbau putih, keluar. Tetapi kakek itu bersembunyi di luar kamar untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Aimari engkoh, minumlah harak sari melati buatan kita ini, kata san hoa seraya mengangsurkan cawan. Arak ini dibuat dari sari bunga melati, harum dekien menyegarkan semangat, memulihkan tenaga. Ah tidak nona, pikgiem pura-pura menolak. Walaupun ia percaya kepada kakek kerbau putih, tetapi ia harus menjalankan siasat juga agar nona itu tak menaruh curiga. Aku tak minta apa-apa kecuali minta libur malam ini. Biarlah. Aku beristirahat agar tenagaku kembali. Besok aku tentu akan melayani nona lagi sepuas-puasnya. Tetapi rupanya san hoa sudah terlanjur di rangsang nafsunya. Ia tertawa merayu, ai engkoh pikgiem, masakan dinda hendak mencelakai engkau. Terus terang engkoh sejak bertahun-tahun ketemu dengan pemuda-pemuda yang datang ke sini, belum pernah aku jatuh hati seperti pada diri engkoh. Harap engkoh jangan menyianyikan kecintaanku. Ah, nona ting, kata pikgiem masih jual langkah, aku pun cinta kepadamu. Tetapi tubuhku benar-benar tak mengizinkan aku sungguh kehabisan tenaga. Aku tak mau mengecewakan engkau, nona. Ai engkoh pikgiem cobalah engkau minum arak ini, kata san hoa tetap membujuk, kalau setelah minum arak engkau masih tetap letih, ya tak apa-apa aku tak akan mengganggumu malam ini. Ah lebih baik jangan. Ai engkoh masakan engkau tak percaya kepadaku. Masakan aku hendak mencelakai engkau. Minumlah engkoh, jangan khawatir arak ini tak besi racun. Lihatlah, san hoa terus meneguknya habis lalu menuangkan lagi dan diberikan kepada pemuda itu. Lihatlah, engkoh. Kalau arak ini beracun, biarlah aku ikut mati bersama engkoh. Akhirnya pikgiem menyerah, lah menyambuti cawan arak itu lalu meneguk habis isinya. Kemudian ia pejamkan matu dan diam-diam salurkan peredaran darahnya untuk mengumpulkan tenaga dalamnya. Sebenarnya ia memiliki ilmu silat yang cukup lumayan. Tetapi karena ia gemar pelesir dengan wanita cantik tenaga murni dalam tubuhnya susut banyak. Apalagi setelah berada di markas partai melati, keadaannya makin payah. Tiap malam ia harus melayani san hoa. Nona itu ternyata besar sekali nafsunya. Tiap malam pikgiem dipaksa harus melayani sampai dua-tiga kali. Hanya lebih kurang setengah bulan saja wajah pikgiem berubah pucat seperti mayat. Tenaganya habis. Beberapa saat kemudian ia rasakan tubuhnya mulai hangat, darah melancar gencar. Semangatnya muye merekah dan tenaganya tampak mengumpul. Diam-diam ia girang. Mari engkau, minum secawan ia gilah, lihatlah, wajahmu sudah bertebar merah kata san hoa. Tanpa banyak bicara pikgiem pun menyambut ia dan meneguknya habis. Setelah itu san hoa segera memeluknya dan mengecup bibir si pemuda. Ah engkau yang manis, mari kita beristirahat di pembaringan kata san hoa lalu menarik tangan pemuda itu diajak naik ranjang. Saat itu sesungguhnya pikgiem sudah hendak menghantam, lah benar-benar sudah muak akan nona itu. Memang sebelumnya, ia seorang pemuda yang nakal, doyan pelesiran dengan wanita-wanita cantik. Tetapi setelah tiap hari harus melayani sampai dua-tiga kali dengan nona yang tak kunjung puas nafsunya itu akhirnya timbulah kemuakan pikgiem. Kemudian ia teringat akan pesan bujang perempuan tua yang memberinya obat tadi. Terpaksa harus menyabarkan hati dan menurut saja diajak naik ke ranjang. Ya ia harus dapat memainkan agar jagan menimbulkan kecurigaan nona itu. Begitu pikgiem tiba di ranjang, terus didorong oleh san hoa sehingga pemuda itu rebah terlentang seperti seekor harimau bertina yang lapar. San hoa pun terus menubruk pemuda itu. Biasanya pikgiem terus menyambutnya dengan hangat dan keduanya tentu berpelukan dan bergumuh baga sepasang ular yang berlilitan, tetapi saat itu tiba-tiba pikgiem menjerit. Aduh jangan menindih tubuhku, nona, teriaknya. Mengapa tanya san hoa? Aduh, tulang-tulangku masih lemas, tenagaku masih belum kembali dan tubuhku terasa lunglai, kata pikgiem setengah merintih. Apakah engkau tak merasakan sesuatu setelah minum arak tadi tanya san hoa? Ya, tubuhku terasa hangat, darahku serasa mengalir deras. Tetapi tenagaku masih belum kembali. Mungkin harus beristirahat dulu beberapa waktu. Kasihlah aku mengasoh dulu barang setengah jam, kata pikgiem. San hoa tertawa mengikik, ah engkau memang seorang lelaki lemah. Masakan melayani seorang anak perempuan seperti aku saja engkau sudah tobat. Jika engkau diambil suhuku supaya melayaninya, engkau tentu sudah tak dapat jalan lagi. Oh apakah Uyong Sianju itu juga besar sekali napsunya? Tanda tanya-tanya pikgiem. Jauh lebih hebat dari aku kata san hoa tersenyum, suhu memiliki ilmu istimewa. Dia sanggup meladani sekaligus sepuluh lelaki dalam satu malam. Tetapi dia tak mau sembarangan bermain dengan orang lelaki. Yang dipilih kebanyakan tentu yang masih jejaka. Oh mengapa tanya pikgiem. Katanya bisa untuk obat awet muda, kata san hoa dengan senyum cabu. Dan nyatanya memang begitu. Engkau tahu berapakah usia suhuku itu? Pikgia merenung sejenak lalu menyahut paling banyak tentu baru empat puluh tahun. San hoa tertawa, sebenarnya suhu sudah berusia hampir lima puluh tahun. Tetapi dasar parasnya cantik dan pandai merawat kecantikannya serta sering mencari jejaka. Dia tampak masih seumur wanita muda yang berumur tiga puluh tahun. Engkau, aku akan membantumu agar tenagamu cepat pulih, kata san hoa. Nona itu terus membuka bajunya lalu melolos kun atau celana panjang. Kini dia hanya mengenakan pakaian dalam celana dan kutang. Melihat itu berdebarlah hati pikgiem. Darah bergelora keras dan ia rasakan tenaganya bertambah. Ia memandang Nona itu dengan bengong. Engkau mungkin kalau begini, engkau tentunya lebih girang lagi. Habis berkata san hoa terus menanggalkan kutang dan membuka celana dalamnya. Kini Nona itu benar-benar bugil. Darah pikgiem makin menggelora keras. Matanya menyala merah. Mulut berulang kali harus menelan kembali air liurnya yang hendak menetes keluar. Walaupun tiap malam ia menikmati tubuh si Nona tetapi setiap kali ia memandang tubuh si jelita yang putih mulus dan berhiasa pasang buah dada yang menggelembung padat, selalu saja darahnya mendidih dan nafsunya berkobar. Engkau, marilah, tubuh ini milikmu. Terserah engkau hendak mengapakannya, kata san hoa dengan meramkan mati seperti orang yak pasrah diri. Hampir saja pikgiem tak kuat menahan gejolak nafsunya yang sudah berkobar itu, ia ulurkan kedua tangannya hendak meraih, manisku kemari. Bagaikan seekor anak domba. San hoa maju merapat kepada pikgiem ketika tangan pikgiem meraihnya, dengan sengaja Nona itu jatuhkan diri dengan buah dadanya menimpa muka pikgiem. Hawa harum semerbak, tubuh yang halus dan buah dada yang montok, menyebabkan pikgiem terbuai-buai dalarn langit tujuh lapis. Di peluknya Nona itu erat-erat dan Nona itu pun pasrah sepasrah pasrahnya. Mereka berpelukan dan bergelut mesra. Ah engkau mengapa engkau tak membuka pakaianmu tiba-tiba san hoa menegur. Teguran itu membuat semangat pikgiem yang terbang melayang-layang, tersentak kaget. Serentak ia menyadari apa yang akan terjadi apabila ia melakukan permintaan Nona itu. Dan serentak pula ia teringat akan pesan bujang perempuan tadi. Pun saat itu ia rasakan suatu pemandangan ia menyeramkan. Dalam pandangannya, wajah san hoa itu bukanlah wajah seorang Nona yang cantik jelita melainkan telah berubah seperti searang kuntilanak yang menyeramkan. Menggigilah tubuh pikgiem semangat meronta. Baiklah, tiba-tiba ia menyahut dan secepat kilat tiar menutup jalan darah di bawah buah dada san hoa. Walaupun tenaganya belum pulih sama sekali tetapi karena tutukannya itu tepat mengenai jalan darah yang berbahaya, seketika menjeritlah san hoa terus rubuh tak sadarkan diri lagi. Pikgiem cepat loncat turun dari ranjang. Berbahaya gumamnya ketika teringat akan adegan beberapa detik yang lalu. Tiba-tiba pintu dibuka dan bujang perempuan tua pun muncul. Bagus, engkau dapat melakukan rencana itu dengan baik sekali, seru bujang perempuan tua kakek kerbau putih. Pikgiem tersipu-sipu mengaturkan terima kasih kepada bujang perempuan itu yang tak disangkanya kalau kakek kerbau putih. Di mana Nona itu tanya kakek kerbau putih. Masih pingsan di latas ranjang. Kakek kerbau putih menghampiri dan menyingkap ke lambu. Serentak ia menjerit, aduh, mati aku, ia terus meluncur mundur. Kenapa tanya Pikgiem heran? Kakek kerbau putih deliki mata, mengapa engkau tak menutupi tubuhnya? Kalau aku melihat tubuh seorang Nona dalam keadaan telanjang begitu, jantungku bisa putus, tahu. Pikgiem segera menghampiri ranjang, menutupi tubuh san hoa dengan selimut. Setelah itu ia bertanya, sekarang bagaimana aku harus bertindak? Berapa lama Rona itu akan pingsan tanya kakek kerbau putih? Paling lama setengah jam dia tentu sudah bangun. Mungkin tenaga tutukan masih belum keras, kata Pikgiem. Oh, kalau begitu ikat saja kedua tangan dan kakinya dan sumbat mulutnya dengan kain supaya jangan dapat berteriak, perintah kakek kerbau putih. Mengapa tidak kita bunuh saja tanya Pikgiem, apabila Nona semacam ini masih hidupi di dunia, temu dunia akan selalu kacau saja. Kalau aku tak sampai hati, apakah engkau tega membunuh seorang Nona yang begitu cantik seru kakek kerbau putih? Mengapa tidak habis berkata Pikgiem terus hendak mengambil pedang? Jangan cegah kakek kerbau putih mengapa Pikgiem kerutkan dahi? Menurut dugaanku, Nona itu dulunya tentu seorang anak perempuan baik-baik. Tetapi setelah menjadi murid Huyong Sian Chu, dia tentu dididik menjadi wanita cabul. Jadi yang salah ialah Huyong Sian Chu. Dialah yang harus dibasmi. Benar, sahut Pikgiem. Tetapi Nona itu sudah terlanjur rusak moralnya, bukankah dia tetap akan melanjutkan sepak terjangnya walaupun Huyong Sian Chu sudah mati. Nah itulah yang harus kita cari. Bagaimana caranya supaya dapat menyadarkan Nona itu kembali ke jalan yang benar lagi, kata kakek kerbau putih? Hektometer susah rasanya, gumam Pikgiem, kecuali sudah mati, barulah Nona itu akan tobat. Kakek kerbau putih merenung liam. Beberap saat kemudian ia berkata, Aku masih curiga jangan-jangan dia diberi minum obat oleh Huyong Sian Chu sehingga pikirannya berubah tak sadar. Lupa malu lupa sifatnya sebagai seorang gadis. Ah, mungkin kekasihku Sanli Hoa juga rusak seperti Nona itu celaka. Pikgiem terliak, kekasihmu ya? Siapa namanya Sanli Hoa? Sanli Hoa itu kan seorang wanita. Bukankah engkau juga seorang bujang perempuan? Mengapa engkau mempunyai kekasih wanita Pikgiem makin heran? Goblok teriak kakek kerbau putih aku bukan perempuan tetapi seorang lelaki. Aku hanya menyaruh menjadi bujang perempuan saja. Oh, desuh Pikgiem. Lalu bagaimana kekasihmu bisa berada di sini? Itulah yang akanku selidiki, kata kakek kerbau putih. Aku ketemu di adi jalan. Dia mengendarai kereta dengan seorang lelaki menuju ke lembah ini. Pikgiem garuk-guruk kepala. Tak habisnya herannya memikirkan keterangan bujang perempuan itu. Engkau tentu tak percaya kalau aku seorang lelaki. Nih liatlah sendiri, habis berkata kakek kerbau putih terus. Menyingkap kain hitam yang menutup hidung sampai ke mulut. Dan tampaklah jenggotnya yang putih. Astaga isrupik Giam, jadi engkau ini seorang kakek tua? Engkau kira bagaimana? Tetapi mengapa engkau merempunyai seorang kekasih bernama Sanli Hoa? Tentu dia seorang nona yang masih muda, bukan tanya Pikgiem. Ya memang kekasihku ita seorang nona muda yang cantik, anak Tihu juga, kata kakek kerbau putih dengan bangga. Sudahlah paman kata Pikgiem mari kita cepat bekerja bagaimana kita kerjakan nona itu. Kakek kerbau putih berdiam diri. Rupanya ia sedang cari akal bagaimana harus menyelesaikan Sanhoa. Jika dibunuh, memang ia tak sampai hati. Tetapi kalau dibiarkan begitu saja, nona tentu tak kapok dan tentu masih melanjutkan pekerjaannya menculik pemuda untuk diajak bersenang-senang. Oh kita buat saja supaya dia jangan cantik tetapi bagaimana caranya kata kakek itu. Ada tiba-tiba pula Pikgiem berseru lalu lari menghampiri ke tempat Sanhoa yang masih pingsan ia mengambil pedang lalu dicukurnya rambut itu sampai kelimis. Hai mengapa engkau melakukan begitu apakah engkau menghendaki supaya dia menjadi nikoh seru kakek kerbau putih? Kalau dia insyaf dan mau jadi rahib, itu memang bagus sekali kala Pikgiem. Tetapi kalau tidak mau sekurang, kurangnya dalam waktu beberapa lama ini dia tentu malu keluar mencari korban. Ah tetapi engkau kejam sekali. Masak seorang nona yang cantik engkau cukur rambutnya begitu rupa gumam kakek kerbau putih. Nona seperti dia pantasnya dilenyapkan dari dunia, kalau hanya kehilangan rambutnya saja masih murah, jawab Pikgiem. Kakek kerbau putih anggap omongan pemuda itu memang benar. Hayo sekarang kita keluar mencari kawanku yang sedang melayani nona lain, kata kakek kerbau putih terus melangkah keluar dan kamar tetapi tiba-tiba ia berhenti dan berpaling. Hai tetapi engkau bagaimana? Apanya yang bagaimana tanpa Pikgiem? Aku sih menyaruh jadi bujang perempuan. Anak buah partai melati tentu tak curiga. Tetapi engkau titik. Sambil berkata kakek kerbau putih masuk, ke dalam kamar. Keduanya segera, nerundingkan Kere bagaimana akan keluar untuk mencari si Bloon dan kakek Lokun. Biarlah mereka berunding sekarang marilah kita ikuti dahulu kakek Lokun yang mengantar arak bersama Bloon. Ketika tiba di sebuah kamar, mereka mendengar suara seorang nona tertawa dingin. Nah, biarlah aku saja yang masuk dan engkau carilah lagi kamar yang ada. Nonanya kata kakek Lokun terus ia mengetuk pintu. Bloon terkejut dan bergegas-gegas melanjutkan perjalanan ke sebelah muka. Siapa? Seru seorang nona dengan nada geram. Bujang BWE yang akan mengantar arak untuk nona, kata kakek Lokun dengan berusaha untuk memperkecilkan nada suaranya. Masuk seru nona itu pula di ngau nada galak. Tetapi pintunya masih terkunci, kata kakek Lokun. Goblok damprat nona itu. Putar saja tombolnya tentu pintu sudah terbuka. Kakek Lokun heran mengapa nona itu marah-marah. Namun ia melakukan juga perintah itu, setelah pintu terbuka, ia pun melangkah masuk. Taruh di meja kembali nona itu berseru ketus. Kakek Lokun mengiakan lalu menghampiri reja dan menaruhkan penampan hidangan arak di atas meja. Ternyata di dekat meja itu terdapat seorang imam tua yang duduk di sebuah kursi. Imam itu mengenakan jubah dengan lukisan patkwa, begitu juga topinya. Walaupun sudah tua tetapi imam masih gagah. Melihat Lokun imam tua itu memandangnya dengan terlogong-longong heran karena dipandang, kakek Lokun pun balas memandang. Ketika beradu pandang, keduanya sama terbeliak kaget. Ini si imam tua yang kulihat dalam kuil beberapa hari yang lalu, gumam kakek Lokun dalam hati. Ih ini kan seperti patung yang terdapat dalam kuil di lareng gunung itu. Aneh mengapa patung bisa menjadi manusia hidup dan berganti jadi perempuan diam-diam imam tua itu pun berkata dalam hatinya. Memang imam tua itu bukan lain ialah Sohun Kisu atau pertapa pencabut nyawa yang bersama-sama Bokji yang guru silat di kantor Tihu dan pemuda cakap si Lyok hendak mencari putra Tihu yang diculik gerombolan partai Melati. Rupanya gerak-gerak kedua orang itu diperhatikan si Nona cantik. Nona itu ialah Hong Hun Hun murid angkatan kedua dari Dewi Melati. Dia sebenarnya yang menculik putra Tihu tetapi San Hoa hanya menghadiahi dia dengan seorang pertapa tua. Sedang putra Tihu itu dimonopolian San Hoa sendiri. Sudah tentu Hun Hun tak puas. Apalagi ketika melihat imam itu sudah tua, bermuka menyeramkan. Bibi Bwe, seru Hun Hun kepada kakek Lokun. Mengapa suaramu berubah kecil? Lokun gelagapan. Ia membuat nada suaranya kecil agar disangka seorang perempuan, tidak taunya malah menimbulkan pertanyaan Nona itu. Sial gumam kakek Lokun dalam hati. Lalu memberi alasan kalau dirinya malam itu agak masuk angin. Tetapi dengan nada besar aku pun bisa Ju, F, A kata kakek Lokun Tkligan menggunakan nada suaranya sendiri yang asli. Ih Bibi Bwe, sekarang engkau bertambah tanda tanya Niti A kata Hun Hun. Kakek Lokun menferingai, A i, Nona ini mengapa suka mengolok-olok saja? Kalau tidak, mengapa jalanmu bergoyang kibul seperti Bebe, Itik? Selaka keluh kakek Lokun dalam rafi, masakan jalanku benar-benar seperti Bebek berjalan? Ah telapak kakiku yang kanan memijak api maka aku terpaksa berjalan setengah pinjang masih kakek itu dapat mencari alasan. Oh, mengapa sekarang engkau memakai kerudung segala macam tanya pula Hun Hun? Ah i, Nona orang sudah tua, aku takut masuk angin maka kain kerudung ini untuk penutup mulut, jangan sampai kemasukan angin kata kakek Lokun dengan terbawa terpaksa walaupun hatinya mendongkol sekali. Kata pula Hun Hun, tetapi memang malam ini engkau tampak beda dengan hari-hari yang lalu. Tambah cantik tambah genit. Ah jangan suka mengolok-olok orang tua. Nona besok juga akan jadi tua, kata kakek Lokun agak kurang senang. Siapa mengolokmu bantah Hun Hun buktinya, imam tua itu memandangmu dengan pandang matu yang mesra, hai, hai titik. Tanda petik. Dia kakek Lokun gelagapan. Hampir saja ia mengatakan kalau sudah pernah melihat imam itu di dalam kuil bunun, tetapi untunglah pikirannya yang terang, menjegahnya. Ya masa engkau tak merasa kata si Nona pula lalu maksud Nona? Kalau orang memandang begitu rupa tandanya ada hati bibih HWE. Masya Allah seru kakek Lokun, dia suka kepadaku? Ah, dunia akan kiamat. Kalau matahari terbit dari sebelah barat, barulah hal itu kan terjadi. Engkau tak percaya seru Hun Hun. Sudah tentu tidak sama sekali bantah Lokun. Masa karena dapat hidangan seorang Nona semuda dan secantik Nona, dia tak mau tetapi malah mau mencari bebek tua yang sudah alut dagling fa' begini. Jangan bilang begitu, bibi BWE, kata Bau Hun pula. Tanda jodohnya muda yang tua sama tua. Mungkin dia anggap, aku masih terlalu muda pantas menjadi cucunya maka dia tak suka. Tetapi engkau, bibi memang tepat sekali menjadi esternya. Itulah sebabnya dia lebih memperhatikan engkau daripada diriku. Tidak. Tidak teriak kakek Lokun yang sudah lupa untuk memperkecil nada suaranya dan menggunakan suaranya sendiri yang asli. Setiap lelaki betapapun tuanya tentu lebih suka mendapat wanita yang masih muda, syukur masih gadis. Engkau tak percaya, bibi tidak. Hek to meter mari kita tanya saja kepadanya. Dia suka siapa, kata Hun Haun. Tetapi kalau dia menyatakan suka kepadamu, engkau harus mau mengganti tempatku. Engkau harus menemaninya di sini, bibi HWE. Eh ah tetap penona hendak kemana kakek Lokun gelagapan. Tidur ke kamar sendiri, sahut Hun Haun. Dan besok pagi apabila ditanya San Hoa Toa Suci jangan engkau bilang kalau engkau malam ini menggantikan tempatku menemani imam itu. Tetapi. Sudahlah, bibi BWE. Engkau tolongi aku malam ini, besok ku berikan persen yang banyak. Tetapi kalau imam itu tak mau, bagaimana? Mari kita tanya, kata Hun Hun lalu mengajak kakek Lokun menghampiri kehadapan Soh Hun Kisu. Totiang, seru Hun Hun, malam ini sebenarnya Totiang diberi kesempatan untuk bersenang-senang menikmati keistimewaan sorga lembah melati. Akulah yang ditugaskan untuk menemani Totiang malam ini. Tetapi Totiang titik. Tanda petik. Tetapi bagaimana seru Soh Hun Kisu? Hun Hun mendekati ke samping pertapa itu lalu membisiki beberapa patah kata kedekat telinganya. Itulah sebabnya, karena malam ini diri kotor, aku tak dapat menemani Totiang. Kata Hun Hun. Tetapi Nona itu menggunakan ilmu menyusup suara Chow An Bi Jip Hun sehingga hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi tak terdengaran suaranya. Begitu pula yang dapat menangkap hanya Soh Hun Kisu sedang kakek Lokun tak dapat mendengar apa-apa. Totiang, tiba-tiba Hun Hun berseru dengan suara biasa Iagi. Cobalah Totiang memilih siapa yang harus menemani Totiang malam ini. Aku tahu bibi BWE ini. Soh Hun Kisu muak dengan sikap Nona itu. Sebenarnya ia bermaksud hendak menangkapnya tetapi kalah dululah telah ditutup jalan darah lalu ditabur dengan bebawan wangi yang merangsang nafsu. Tetapi setelah Nona itu mengatakan kalau malam itu dirinya sedang kotor, lenyaplah nafsu pertapa itu, kemudian ia memandang kakek Lokun. Teringatlah seketika ia akan. Patung yang berada dalam kuil. Timbul pikirannya untuk menyelidiki diri perempuan tua itu. Hektometer, pokoknya wanita, kalau engkau memang tidak bisa, dia pun boleh saja. Malam ini aku lelah hendakku suruhnya memijati kakiku kata imam tua. Terserah, kata Hun Hun pokoknya malam ini engkau boleh menyuruhnya apa saja. Kemudian Nona itu berpaling kepada kakek Lokun dan membisiknya, ingat, jangan bilang pada toa suci san hoa besok ku berimu persen, habis berkata ia terus melangkah keluar. Sekarang hanya tinggal kakek Lokun bersama pertapa sohun kisu keduanya saling berpandangan mata. Hai bukankah engkau yang jadi patung dalam kuil di lereng gunung itu tegur sohun kisu. Aku manusia bukan patung sahut kakek Lokun. Ya, sekarang ini kata sohun kisu tetapi malam itu engkau jadi patung dalam kuil. Mengapa engkau mengatakan begitu? Karena aku tahu sendiri. Oh, apakah engkau imam yang makan bakpau di kuil gunung itu tiba-tiba kakek Lokun pun teringat juga? Benar, kalau begitu engkau ini benar patung itu, seru sohun kisu tetapi mengapa engkau jadi manusia? Ya, aku memang manusia hidup tetapi itu waktu aku memang harus jadi patung dulu. Mengapa? Karena kalian bertiga dalang, aku khawatir kalau kalian ini bangsa penjahat maka terpaksa menjadi patung. Lokun menerangkan dengan sejujurnya setelah tahu bahwa imam itu bukan-bukan penjahat. Tetapi engkau ini laki atau perempuan tanya pula sohun kisu. Gila sudah tentulah laki seperti engkau mengapa sekarang seperti orang perempuan. STT jangan keras kalau bicara, kata kakek Lokun lalu berjalan keluar kamar. Sejenak kemudian ia masuk kembali aku terpaksa menjadi seorang bujang perempum di sini agar dapat menolong orang-orang yang ditawan. Eh bagaimana juga ditawan mereka? Kami bertiga dijebak oleh mereka diketung oleh barisan nona-nona cantik anak buah melati. Barisan mereka memang hebat benar. Kami bertiga tak dapat memecahkan barisan itu malah akhirnya dirubuhkan. Selaka, engkau kalah dengan anak-anak perempuan saja tanya kakek Lokun. Ya karena mereka menggunakan obat asap yang membuat lemas tenaga. Pada saat pertempuran berlangsung seru beberapa nona itu menaburkan bubuk wangi yang membuat kita pusing terus tubuh tak sadarkan diri. Setelah sadar, tahu-tahu kita sudah ditawan di sini. Oh, dimanakah kedua orang kawanmu? Tanya kakek Lokun pula. Itulah yang akan ku tanyakan kepadamu barangkali engkau tahu jawab imam Sohun Kisu. Aku sendiri tak tahu dimanakah mereka ditawan. Ya, memang mereka pun mengalami nasib serupa dengan engkau, kata kakek Lokun, tetapi dua orang kawanku pun sedang mengantarkan arak ke tempat mereka. Bagaimana engkau tahu? Tanya Sohun Kisu heran. Kakek Lokun lalu menuturkan pengalaman mereka selama masuk ke markas partai Melati. Oh sungguh tas kukira, manusia-manusia patung seperti kalian ternyata mampu keluar dari tawanan lalu bahkan hendak menolong kami, kata Sohun Kisu memuji. Sudahlah jangan banyak bicara, bentak kakek Lokun, sekarang kita masih berada dalam sarang harimau. Yang perlu kita harus lekas cari daya bagaimana keluar dari sini. Sohun Kisu makin kagum terhadap kakek yang tampak seperti orang Tolol itu. Ia menyetujui. Sekarang kita harus menolong kedua orang kawanku itu dulu setelah itu baru kita beramai-ramai menolong putra Tihau KHA Okong Chu, kata Sohun Kisu. Ya, kata kakek Lokun. Tetapi ketika Sohun Kisu sudah melangkah keluar kakek Lokun masih belum engkat kaki. Hai, mengapa engkau masih di situ seru Sohun Kisu? Yang penting aku harus menghabiskan arak ini. Sayang. Kalau dibiarkan di sini, kata kakek pendek itu seraya. Menenggak dengan nikmat. Beberapa saat kemudian barulah kakek itu melangkah keluar. Sebaiknya engkau berjalan di belakangku saja agar jangan sampai ketahuan mereka, kata kakek Lokun. Sohun Kisu terpaksa menurut. Mereka hendak mencari si bloon, baru beberi palangkah berjalan. Mereka melihat seorang bujang perempuan berjalan mendatangi. Selaka itu bujang perempuan yang memerintah aku mengantar arak. Hayo lekas kemba masuk ke dalam kamar saja kata kakek Lokun seraya terus mendorong Sanghun Kisu memasuki kamar lagi. Mengapa ini Sohun Kisu tak habis heran mengapa engkau begitu ketakutan? Dia datang kemari siapa? Kakek Lokun lalu menerangkan bagaimana ia disuruh bujang itu untuk mengantar arak. Kemudian dia membisiki Sohun Kisu bagaimana untuk menyiasati bujang itu nanti. Yang datang itu ternyata memang bujang yang menyuruh kakek Lokun, kakek Kerbau Putih dan Bloon mengantar arak. Nama bujang perempuan yang masih muda itu ialah Sui Kiong, biasanya dipanggil Kiong saja. Begitu tiba di depan kamar, ia terus mengetuk pintu, hayo lekas buka pintu. Aduh ampun cuon titik. Tiba-tiba terdengar suara orang mengaduh kesakitan dari dalam kamar, suara seorang wanita. Beluk-beluk titik. Aduh jangan, jangan tuan, aku sudah kapok. Koma terdengar suara pukulan dan rintihan seorang wanita. Bujang Kiong mengetuk pintu lagi. Dan tak lama pintu tampak dibuka, wajah kakek Lokun menonjol. Cian, engkau di. Kurang ajar engkau tiba-tiba kakek Lokun menampar pipi bujang itu. Bujang itu tak mengira akan diserang oleh bujang perempuan tua itu ia terhuyung. Cibewet teriak bujang Kiong mengapa engkau menampar aku? Mengapa tidak bentak kakek Lokun karena engkau lah maka aku sampai dipukuli imam iblis itu? Mengapa? Tanya pula bujang Kiong. Nonahun tak mau meladeni imam tua itu dan suruh aku yang melayani. Celaka, imam itu marah lalu menempeleng aku. Kenapa tak mau? Setan engkau bentak kakek Lokun karena katanya aku sudah tua. Dia minta yang muda. Ah, Cibewet maafkan, tetapi aku tak sengaja kata bujang Kiong itu. Memang semula rincesnanya Nonahun Hun tidak di sini tetapi entah bagaimana Nonskim Lian telah ganti acara. Dia tukar kamar dengan Nonahun Hun. Tadi aku masuk ke kamar Nonahun Lian dan terus disuruh keluar saja mestinya yang kucari adalah tempat Nonahun Haun. Setan, Gumni kakek Lokun, lain kali engkau harus hati-hati kalau salah masuk tentunya engkau harus cepat-cepat keluar dan memberi tahu aku. Masa begini, orang tua suruh mewakili meladeni seorang imam tetapi malah ditempeleng imam itu. Sudahlah Cibewet bujang Kiong menghibur, besok ku belikan baju baru, silahkan engkau kembali aku yang akan meladeni imam itu. Kakek Lokun keluar tetapi dia masih berada di luar kamar untuk mendengarkan yang terjadi di dalam kamar itu. Ai, Tuan, maafkan Nonaku tadi, kata bujang Kiong dengan suara genit, sebenarnya yang disuruh mengantar arak kemari itu aku, tidak taunya bujang perempuan itu lancang. Kalau Tuan marah itu memang sudah pantas. Masakan perempuan setua itu tak tahu diri mau meladeni Tuan. Sohun Kisu hanya tertawa hambar. Apakah Tuan masih marah kalau aku yang meladeni Tuan tanya bujang Kiong sembari maju menghampiri ke muka Sohun Kisu, bukankah aku masih muda dan montok? Ah Tuan belum tahu bagaimana rasanya, kuladeni. Kalau sudah tahu hektometer, Tuan tentu tak mau dengan nona-nona itu. Mereka hanya cantik dan muda tetapi tak punya pengalaman. Beda dengan aku Tuan. Tanggung Tuan nanti tentu puas betul. Sohun Kisu hanya tersenyum. Dan bujang Kiong semakin berani, la maju merapat ke muka Sohun Kisu, kemudian terus berjongkok. Ah Tuan tentu letih. Lepaskanlah sepatumu dan silahkan Tuan tidur di pembaringan. Nanti ku pijati kaki Tuan kata bujang Kiong seraya hendak melepas sepatu Sohun Kisu. Siapa namamu tanya Sohun Kisu, panggilah Kiong. Oh, bagus juga nama itu kata Sohun Kisu. Apakah engkau benar-benar pengalaman? Tanggung Tuan kata si Kiong makin genit. Buktikan sendiri nanti, Tuan pasti puas. Coba sekarang engkau lakukan care bagaimana agar nafsu ku bangkit. Aku sudah tua sudah tiada nafsu akan wanita kata imam tua itu. Jangan khawatir Tuan kata bujang Kiong, tanggung Tuan akan bangkit dan perkasa seperti seekor singa kelaparan nanti. Hektometer, jangan omong besar dulu. Awas kalau engkau gagal, engkau tentu ku hajar seperti perempuan tua itu bentak Sohun Kisu. Kiong tertawa genit, lalu membuka bajunya pelahan-lahan setelah itu lalu celananya. Dengan gaya dan olah yang genit dan cabul, segera ia mulai melepaskan kancing kutangnya. Satu demi satu dengan pelahan dan disertai lirikan metu dan gerak yang cabul. Bagaikan seorang penari Srip T.A.C. atau telanjang, mulailah bujang Kiong mempertunjukkan keahliannya merayu dan memikat perhatian Sohun Kisu dengan gerak tarian melepaskan pakaiannya. Beberapa saat kemudian tampaklah bujang itu dalam keadaan telanjang bugil. Tetapi dilihatnya Imam Sohun masih tetap duduk dengan tenang. Cuan apakah Cuan tak ingin menikmati tubuhku ini? Silahkan Tuan, silahkan. Mau yang mana, gigitlah titik kecuplah. Titik nikmatilah titik. Tanda petik. Bujang cabul itu makin merapatkan tubuhnya kehapanan Sohun Kisu seolah-olah suatu penyerahan yang pasrah. Jangan bergerak, seru Sohun Kisu, ya tubuhmu memang hebat. Pejamkanlah matamu biar aku dapat menikmati dengan bebas, lekas. Bujang itu pun menurut saja. Ketika ia menutup mata, Sohun Kisu pun lalu menutup jalan darah di dadanya, seketika Bujang itu pun rubuh tak ingat diri lagi. Seiring dengan jatuhnya tubuh ke lantai maka masuklah kakek Lokun. Tetapi serentak dengan itu kakek itu pun menjerit, petapa cabul. Sudah tentu Sohun Kisu terlongong, mengapa engkau memaki aku tanyanya? Engkau memang imam tua yang masih cabul mengapa engkau suruh dia telanjang bulat? Tanya kakek Lokun pula. Belum Sohun Kisu memberi keterangan kakek Lokun sudah menudingnya pula, engkau apakan dia tadi hai imam gila. Kututuk jalan darah nfa supaya pingsan, kata Sohun Kisu. Tidak bisa bantah kakek Lokun yang kumat-angwat linglungnya, tentu engkau perkosa sehingga dia pingsan. Gila cengkau akhirnya marah juga imam itu. Masakan aku sudi dengan seorang bujang perempuan semacam itu. Sombongnya balas kakek Lokun. Bukakah engkau tadi juga mau dengan aku kalau si orang bujang perempuan begini tua, engkau niat tentulah dia yang lebih muda engkau lebih mau lagi. Sohun Kisu terlongong kemudian marahlah ia, engkau seorang kakek gila. Siapa sudi dengan engkau? Aku tadikan hanya suatu siasat karena ku tahu engkau lah yang jadi patung dalam kuil gunung itu. Ha apakah benar begitu kakek Lokun kerutkan dahinya? Jangan gila-gilaan begitu kata Sohun Kisu pula. Kalau aku memang mau, murid-murid partai melatih yang cantik-cantik itu pun aku bisa mendapatkan. Imam kurang ajar tiba-tiba kakek Lokun berteriak pula sehingga Sohun Kisu melongong. Jangan engkau mengganggu nona-nona cantik di sini. Mengapa Sohun Kisu makin heran apakah engkau orang partai melatih? Bukan sahut kakek Lokun tetapi di antara nona-nona cantik partai melatih itu salah seorang adalah istriku Sanli Hoatau. Awas kalau engkau berani mengganggu istriku, tentu ku hajar. Istrimu di sini Sohun Kisu makin terliak heran. Ya, jawab kakek Lokun ingat, namanya Sanli Hoa, orangnya cantik sekali. Hagat mana istrimu bisa masuk di sini? Itulah yang akanku selidiki sebabnya, kata kakek Lokun dia temu ditipu oleh au yang si secu atau kemungkinan tentu dipaksa dibawa ke sini. Oh, kayak begitu kita harus membebaskan kata Sohun Kisu. Tetapi sesaat kemudian ia bertanya heran, tetapi engkau sudah tua bangka mengapa istrimu masih muda? Bukankah nona-nona murid partai melatih itu masih gadis-gadis yang berumur belasan tahun? Kakek Lokun garuk-garuk kepala, itu aku sendiri tak mengerti mengapa dia masih tetap begitu muda dan cantik. Tetapi sudahlah jangan tanya. Nanti akan ku urus sendiri. Sohun Kisu memandang kakek Lokun. Hai mengapa engkau mengawasi aku begitu tegur kakek Lokun? Apakah engkau kira aku ini seorang perempuan? Tidak, tidak. Aku lelaki. Memang ku tahu engkau seorang kakek jawab Sohun Kisu hanya akanku ketahui, apakah engkau ini seorang gaya atau linglung? Ho, sudah jangan pedulikan diriku. Sekarang kau mau keluar dan sini atau tidak? Kalau mau menolong kawan-kawanmu lekas carilah bagaimana akan bertindak. Tak perlu mengetahui aku gila atau tidak bentak Lokun. Sementara kedua orang itu berunding bagaimana mengatur langkah untuk keluar dan menolong kawan-kawannya, adalah di bagian kamar lain juga si Blon mengalami peristiwa yang mendebarkan. Setelah tinggalkan kakek Lokun. Blon berjalan terus ke muka, ia tak tahu tempat itu. Pokoknya asal berjalan saja. Bila mendengar ada orang bicara dalam kamar, itulah kamar yang harus ia masuki. Tetapi hampir tiba di ujung lorong, masih juga ia belum mendengar suara orang, lah mulai bingung. Selaka kata Blon. Bagaimana ini? Apakah aku harus kembali mencari bujang perempuan muda itu untuk menandakan tempatnya? Hampir ia berputar tubuh terus hendak menuju ke dapur lagi. Tetapi tiba-tiba ia hentikan langkah. Pikirnya, ah kalau bertanya kepadanya ia tentu marah. Ya, kalau hanya memaki saja masih mending. Tetapi kalau dia curiga terhadap diriku, bukankah penyamaranku bakal ketahuan? Ah, lebih baik ku pergi ke lain tempat saja, mungkin di bagian sini tempatnya. Blon terus berjalan melintasi halaman dan menuju ke sebuah bangunan yang bercat merah. Bangunan itu mirip dengan sebuah bunga loyang indah. Memiliki sebuah halaman yang penuh ditanami bunga-bunga warna-warni. Terutama bunga melati, bunga seruni, dahia mawar dan lain-lain. Tengah blon celingak-celinguk masuk ke halaman serambi, tiba-tiba muncullah dua orang muda-mudi yang bergan dengan tangan. Rupanya, kedua pasangan itu habis dari kerkeliling taman menikmati pemandang di malam yang indah. Hai siapa itu tegur yang pemudi, seorang nona cantik, mengenakan baju biru muda. Amoi mengantar arak, sahut blon. Rupanya kali ini dia benar-benar mengingat namanya si Amoi agar jangan sampai ketahuan penyamarannya. Oh, Amoi bagus, seru gadis cantik itu dengan suara merdu, bawalah masuk. Habis berkata nona itu terus memimpin tangan si pemuda yang cakap masuk ke dalam ruangan. Taruh di mana nona tanya blon. Di meja batu kemala itu, seru si nona, tetapi hati-hati jangan sampai tumpah. Setelah meletakkan penampan arak, blon pun bertanya pula, apakah masih ada lain pesan yang nona hendak perintahkan? Ya nanti dulu, jangan terburu-buru pergi, kata si nona cantik. Sebenarnya aku masih akan menyuruh engkau. Mengambilkan apa ah, mengapa lupa? Cobalah, ku ingat-ingatnya dulu. Blon tegak seperti patung. Ia memandang si nona. Seorang gadis berumur 7-18 tahun, yang amat jelita. Kemudian ia berganti memandang si pemuda. Ah, seorang pemuda yang cakap. Ia merasa pernah melihat, tetapi lupa di mana. Pemuda itu pun balas memandang blon. Dipandanginya juga blon dengan tajam kemudian tampak ia kerutkan dahi. Engkau liok engkau hendak makan apa? Tiba-tiba nona itu bertanya kepada si pemuda bagus. Aku si pemuda liok gelagapan kaget. Ah, terserah apa saja. Nona itu tertawa dan lontarkan sebuah lirikan mati yang tajam, kepada pemuda itu. Kemudian ia berseru kepada blon Amoai ambilkan dendeng rusak di dapur untuk teman arak. Blon mengiakan. Ia terus melangkah keluar dengan hati kebingungan. Dendeng rusak? Dimanakah tempatnya? Tak usahlah adik lian. Tiba-tiba pemuda liok itu berseru menjegah. Aku tak lapar. Cukup kita minum arak saja. Amoai tiba-tiba nona yang dipanggil lian atau lengkapnya bersama sui kim lian itu berseru memanggil blon. Blon pun berhenti, tak perlu mengambil dendeng rusak. Cuan liok tidak mempunyai selera makan dendeng. Engkau liok bagaimana acara kita malam ini? Tanya kim lian dengan suara merdu merayu. Minum arak sambil membuat syair. Kata pemuda liok tertawa. Kita adu syair, siapa yang kalah harus minum arak? Or mengapa mesti memeras otak mempah syair? Bukankah lebih enak setelah puas minum, kita terus tidur? Kata sindona. Pemuda liok itu tertawa. Ah, memang benar lebih enak. Tetapi sudah menjadi kebiasaanku selama belasan tahun. Aku tak dapat tidur apabila belum membuat syair titik. Tanda petik. Tetapi engkau liok, itu lain. Kita nanti tidak tidur, melainkan, nona itu tertawa lau mencubit lengan si pemuda. Gayanya penuh kemanjaan yang merayu. Pemuda itu pun tertawa, ya sudah tentu, tetapi justru itulah yang kuusahakan. Habis membuat syair, semangatku tentu bertambah segar, pikiran terang dan gairahku lebih merangsang. Percayalah adik lian, entah bagaimana, memang begitulah adat kebiasaanku. Oh, jadi dengan membuat syair itu semangat engkau akan lebih menyala dan tenaga engkau akan bertambah jantan perkasa tanya kim lian. Pemuda liok itu tertawa mengangguk. Apakah di sini tersedia alat tulis dan kertas tanya pemuda liok? Tentu, sahut kim lian, di sini sebenarnya tempat yang sering digunakan suhu untuk bersenang-senang menghibur diri. Oh, desah pemuda liok, lalu mengapa engkau pakai? Bukankah kalau suhumu tahu, engkau akan dimarahi? Nona itu tertawa suhu akan marah kepadaku? Oh, jangan khawatir engkau liok. Suhu tak mungkin marah kepadaku? Pemuda liok itu heran, serunya, mengapa begitu adik lian? Apakah suhumu seorang yang sabar dan tak pernah marah? Ih, suhu seorang wanita yang bengis dan keras. Semua anak murid partai melatih tiada ye aki berani membantah perintahnya. Tetapi terhadap diriku, entah bagaimana, dia selalu sabar dan sayang. Aneh, gumarn pemuda liok. Apakah karena engkau yang paling cantik dan paling cerdik di antara lain-lain saudara seperguruanmu? Bagaimana engkau melihat wajahku ini kim lian balas pertanyaan? Cantik sekali, seru pemuda itu. Karena dipuji cantik oleh si pemuda, dada nona itu serasa meledak. Memang demikian sifat dari kaum wanita. Tua muda, besar kecil, tentu bangga dan gembira apabila dipuji cantik. Ah, aku sendiri juga tak tahu engkau liok mengapa suhu bersikap begitu kepadaku. Tanda petik. Kalau tak ada sebabnya, tak mungkin dia pilih kasih begitu, kata pemuda liok pula. Eh, mengapa engkau begitu menaruh perhatian sekali kepada diriku? Tanya kim lian. Apakah engkau tak senang ku perhatikan? Pemuda liok itu balas pertanyaan. Kim lian tertawa makin manja, sudah tentu ergkoh liok. Asal engkau sungguh-sungguh cinta padaku dan takkan menyianyikan diriku. Pemuda liok itu tertawa, ah, adik lian jangan niah engkau menyangsikan janjiku. Tetapi engkau tahu adik lian. Bahwa keluarga ku itu seorang keluarga yang terhormat. Ayah ku bekas contok, gubernur, keras adatnya. Kalau engkau ingin menjadi-ingin menjadi istriku selama-lamanya, engkau harus keluar dari tempat ini dan kembali ke jalan yang baik. Kim lian mendesis perlahan, ya, sebenarnya aku juga tak suka hidup dalam suasana begini. Tapi aku tak berdaya untuk meloloskan diri. Engkau tahu, engkau liok, suhu itu sakti dan bengis, siapa yang bersalah tak menurut peraturannya, tentu akan dibunuh. Tetapi mengapa dia begitu baik terhadap dirimu tanya pemuda liok itu pula. Ah, soal itu memang suatu rahasia. Semula aku sendiri juga tak tahu. Hanya secara kebetulan saja aku dapat mengetahuinya, tetapi, ah, titik. Nona itu menghelain, pas. Mengapa pemuda liok makin heran, seorang jiwa telah menjadi korban. Tanda petik. Ha, pemuda liok kerutkan dahi aku tak mengerti apa yang engkau katakan, adik lian, maukah engkau menceritakan dengan jelas? Kim lian tak lekas menyahut mi ain kan berdiam beberapa saat. Setelah itu baru ia berpaling ke arah bloon yang masih tegak termangu-mangu mendengarkan pembicaraan. Amoi, mengapa engkau masih berada di sini? Apakah engkau hendak mencun pembicaraan? Tiba-tiba kim lian menegur. Bloon gelagapan, sahut nfa, bukankah Nona belum menyuruh aku pergi? Setan, dampratrona itu, apakah kalau takku suruh, engkau tetap berada di sini? Kurang ajar. Tanda petik. Bion menyeringai, aku bukan setan, Nona aku amoai. Aku pun tidak kurang ajar karena tadi Nona suruh aku tunggu dulu. Eh, engkau berani membantah aku kim lian mulai naik darah. Kapan engkau belajar membantah kata-kataku? Siapa yang mengajarkan engkau? Aku sebetulnya tak berani membantah, tapi kupikir kalau aku diam saja, nanti Nona tentu marah dan menganggap aku tak mempeduli Nona. Habis, bagaimana aku harus berbuat kata bloon seraya rentangkan kedua tangannya? Sudahlah adik lian, segera pemuda liok melerai, tak perlu ribut-ribut dengan seorang bujang suruh saja mengambil air hangat untuk membersihkan muka. Kim lian menurut lalu suruh bloon mengambilkan baskom berisi air hangat. Setelah bloon pergi barulah kim lian merapatkan duduknya di samping pemuda liok. Ia mulai menuturkan sebuah kisah. Bermula aku memang tak tahu. Ku anggap Hou Yong Xiao Chu itu adaya suhuku yang telah merawat dan mendidik aku sedari kecil. Dan dia memang memperlakukan sebagai seorang renurit, keras dan berdisiplin. Pada suai u hari dalam latihan ilmu silat yang diberikan, suhu mengharuskan aku loncat ke atas sebuah karang yang tingginya hampir dua tombak. Beberapa suci dan sumo aiku ada yang dapat ada juga yang gagal dan jatuh. Aku gemetar. Lian, mengapa engkau gemetar? Takutkah engkau tegur suhu kala itu? Ku jawab bahwa hari itu badanku terasa tak enak dan kepalaku pening. Tetapi dia hanya tertawa dan tetap menyuruhku melakukan latihan itu. Karena takut, aku pun melakukannya juga. Dengan mengerahkan seluruh tenagaku, aku berhasil mencapai puncak karang. Tetapi begitu tegak di puncak itu kepalanya terasa pusing sekali, mataku berkunang-kunang dan rubuhlah aku ke bawah titik. Ih, pemuda liok mendesis, lalu bagaimana? Aku jatuh dari ketinggian dua tombak. Suhu dan beberapa saudara seperguruanku berhamburan hendak menyanggupi tetapi terlambat. Aku jatuh terbanting di tanah dan pingsan. Ketika aku membuka matu, ternyata aku berada di kamar suhuku berbaring di atas pembaringannya yang mewah. Ternyata tulang punggungku patah sehingga aku harus dirawat selama beberapa bulan. Ketika sakitku masih gawat, sadar tak sadar ku dengar suara seorang wanita menangis terisak-isak. Ketika ku rentangkan mataku, ku lihat yang menangis itu suhu. Kim Lian, puteriku, mamah yang bersalah memaksa engkau harus berlatih loncat ke atas puncak karang yang tinggi. Ahanaku engkau tak tahu betapa perasaan mamah. Kalau engkau sampai kena apa-apa, hancurlah hati mamah. Mamah sebenarnya cinta kepada ayahmu tetapi dia seorang lelaki yang tak kenal budi dan kasih seorang istri. Karena tak tahan menderita siksaan batinku bawa engkau lari meninggalkannya. Dan engkau lah Lian, milik mamah satu-satunya di dunia ini. Kalau engkau titik engkau, sampai kena apa-apa ah, bagaimana mamah dapat hidup titik seorang diri. Aku terkejut menderga ratapan suhu itu kata Kim Iian kepada pemuda Liok. Apakah dia itu mamahku? Titik mengapa engkau meragukannya? Bukankah dia sudah menyebut siapa dirinya tanya pemuda Liok. Tetapi setelah aku sembuh kembali sikap dan perlakuan suhu kepadaku tetap tak berohah bengis dan keras, kata Kim Iian, itulah yang menimbulkan keraguanku. Namun aku tak berani menanyakan. Lalu apakah sampai sekarang engkau belum juga tahu tanya pemuda Liok? Kam tanda seru Ion tidak langsung menyahut melainkan melanjutkan ceritanya, pada suatu hari Nenek Siong yang menjadi inang pengasuhku sejak aku kecil, sakit. Aku pun menjenguknya. Dalam kesempatan itu aku menanyakan tentang diriku dengan suhu. Nenek Siong dengan terus terang menerangkan bahwa sesungguhnya aku ini memang putri suhu. Aku terkejut mendengar keterangan itu lalu ku desaknya, lalu siapakah ayahku? Apakah ia masih hidup? Namanya Sui Kim San, seorang pemuda yang cakep dan sakti tetapi tak setia. Pada waktu mamahmu mengandung, ayahmu main gila dengan bujang mada. Mamahmu marah lalu pergi merantau. Ah, kasihan ketika hari itu aku ke hutan mencari daun, ku ketemu kakamahmu rebah pingsan di bawah pohon. Dia ku bawa pulang. Setelah melahirkan engkau, dia menitipkan engkau kepadaku lalu melanjutkan pergi mengembara. Sepuluh tahun kemudian ia muncul lagi dan mengajak aku tinggal di lembah ini. Aku bukan nenekmu sesungguhnya, nak. Tetapi suhumu melarang aku menceritakan hal itu kepadamu. Itulah sebabnya maka aku mengatakan kepadamu bahwa ayah dan ibumu sudah meninggal dan engkau harus menganggap Ho Yong Sian Ju itu sebagai ibumu sendiri. Aneh, gumam pemuda liok. Mengapa seorang ibu tak mau mengaku terang-terangan kepada anaknya sendiri? Apakah dia merasa malu karena mempunyai anak seperti engkau? Entah rah, kata Kim Lian, tetapi ku duga dalam peristiwa itu tentu terselip suatu rahasia. Hanya sayang aku tak dapat memperoleh keterangan tentang rahasia itu dari nenek Siong. Mengapa? Apakah dia tak mau menceritakan kepadamu? Tanya pemuda liok. Dia tentu akan menceritakan kepadaku, kata Kim Lian. Dan apakah tidak, tanya pemuda liok. Ya, dia tak menceritakan lagi karena ia tak dapat bercerita. Mengapa pemuda liok terkejut? Keesokan harinya ketika aku datang ke tempatnya ternyata nenek Siong sudah meninggal dunia, berkata sampai Disney Kim Lian pun mengucurkan air mata. Ah orang tua yang menderita sakit, sudah jamat kalau meninggal dunia, pemuda liok menghiburnya. Tetapi aku heran, sorenya ketika aku jenguk dia masih tampak sehat dan bicara dengan tangkas. Tetapi mengapa keesokan harinya dia sudah meninggal? Tidak mungkin, kata Kim Lian. Ya, karena penasaran aku segera melakukan penyelidikan. Akhirnya dapatku ketemukan bukti yang menyebabkan kematian nenekku. Teh yang diminumnya itu terdapat endapan bubuk putih. Racun seru pemuda liok. Kim Lian mengangguk. Ya, dia telah mati keracunan atau tepatnya diracuni karena berani menceritakan rahasia diri suhu dan diriku. Ah, pemuda liok menghela nafas, apakah salah menceritakan keadaanmu itu? Mengapa suhumu atau ibumu begitu benci kepada orang yang mengetahui rahasia itu? Kim Lian pun mendesah, itulah engkau liok hal yang membuat hatiku dendam dan penasaran. Karena ibu bertindak begitu, aku pun dingin juga kepadanya. Aku ingin lolos dari tempat ini untuk mencari ayahku. Apakah dia masih hidup? Aku tak tahu. Dimanakah tempat tinggalnya? Aku pun tak tahu. Tetapi aku mendapat firasat bahwa dia masih hidup. Maka aku pun hendak mencarinya ke seluruh penjuru dunia. Pemuda liok termenung. Ia tak menyangka bahwa lembah melati yang terkenal sebagai sarang wanita-wanita cabul ternyata terdapat seorang gadis yang ingin melepaskan diri dari tempat itu. Dan gadis itu pun bukan gadis sembarangan melainkan putri dari pemilik lembah melati sendiri. Nonalian, kata pemuda itu sesaat kemudian. Maaf aku hendak bertanya kepadamu, harap jangan marah. Silahkan, ngkoh, jawab gadis itu. Apakah memang demikian perintah Wuyong Sian Chu agar anak murid partai melati itu menculik lelaki dan melakukan perbuatan cabul dengan orang-orang tawanannya? Ya, memang benar, jawab Kim Lian. Entah bagaimana Su Hu memang seperti orang yang penasaran dan membenci orang lelaki. Dia seperti hendak membalas dendam kepada setiap orang lelaki tampan. Dicui Ika lalu dibuat permainan sepuas-puasnya setelah itu dilempar keluar dari lembah. Apakah ayahmu juga seorang pria yang tampan tanya pemuda liok? Entah, jawab Kim Lian karena aku belum pernah melihat bagaimana wajah ayah. Tetapi menurut kata nenek, memang ayah itu tampan sekali. Oh, kalau begitu jelas ibumu itu penasaran terhadap ayah melalu menumpahkan dendam kemarahannya pada setiap pria tampan. Yah kemungkinan begitu kata Kim Lian, maka dirusuhnya anak murid partai melati ini untuk mengikuti jejaknya. Tetapi aneh. Mengapa tanya pemuda liok pula? Berpuluh-puluh suci dan sui moai memang diberi kebebasan untuk mencari orang lelaki dan bersenang-senang dengan tawanan itu. Hanya aku yang dilarang. Ha pemuda liok terbelalak. Ya memang suhu pernah memanggil aku empat mata. Dia memberi pesan tegas dan keras aku tak boleh main-main dengan orang lelaki aku berani melanggar larangan itu. Tentu akan dihukum. Engkau tahu apa hukuman yang akan dijatuhkan jika kepadaku apabila aku berani melanggar larangan itu? Entahlah, sahut pemuda liok. Suhu akan merusak kecantikan wajahku ini, supaya aku menjadi gadis yang jelek. Kutahu sifat dan perangai suhu barang siapa melanggar peraturannya tentu dihukum. Pernah seorang sumoai telah melanggar lalu dipotong daun teirga dan hidungnya. Karena malu sumoai itu telah membunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke tembok. Dan apakah selama itu engkau tak berani melanggar pesan suhumu, walaupun secara diam-diam tanya pemuda liok pula? Tak berani. Lalu mengapa sekarang engkau berani bergaul rapat dengan kutanya pemuda liok tengah menyangsikan keterangan itu? Kim Lian tersipu-sipu menjawabnya ah, lain. Pertama kali aku melihatmu, entah bagaimana hatiku berdebar keras dan gelisah. Akhirnya aku menghadap Ting San Hua minta izin agar aku yang melayani engkau. Apakah dia setuju? Tidak setuju pun tentu akan setuju. Kan walaupun dia murid yang paling tinggi. Akan tetapi dia sungkan-sungkan terhadapku. Mungkin dia sudah tahu kalau engkau puteri dari suhumu kata pemuda liok. Ya mungkin begitu kata Kim Lian memang bukan melulu dia, pun para suci dan sumuai di sini memang sungkan kepadaku. Dalam pembicaraan itu tiba-tiba pintu terdengar diketuk orang. Ternyata si amuai bloon yang datang dan menyanggul sebuah umber besar di atas kepala. Taruh di hadapan cuon liok perintah Kim Lian. Ketika bloon meletakkan ember di hadapan pemuda liok, tiba-tiba pemuda itu berseru tertahan. Ah, airnya begitu panas, masih berkepul. Memang menggunakan kaki Kim Lian merasa memang air yang di dalam embar itu masih panas sekali. Nona itu marah dan mendamrat. Goblok mengapa air untuk cuci tangan masih begitu panas? Bukankan aku minta air hangat? Yang hangat habis nona bloon memberi keterangan. Bloon benar engkau bentak si nona itu pula kan mudah. Sekali mendapatkan air hangat. Asal engkau tambah sedikit dengan air dingin air panas ini tentu menjadi hangat. Bloon siapakah yang nona panggil bloon-bloon terkejut? Engkau yang bloon bentak Kim Lian. Ya benar. Bagaimana nona tahu bloon makin heran dan mengira kalau nona itu sudah tahu bahwa namanya si bloon. Kim Lian deliki mata apa maksudmu? Mengapa nona tahu kalau aku ini bloon si bloon mengulang pertanyaannya? Suruh mengambil air hangat tetapi mengambil air yang begitu panas kalau tidak bloon lalu apa namanya? Ya benar nona engkau benar memang aku bloon. Hanya aku ingin tahu bagaimana nona tahu kalau bloon. Gila bentak Kim Lian makin marah apakah engkau tidak tahu kalau arti bloon ialah goblok seperti engkau ini. Ah nona ini bagaimana bukankah sudah mengaku kalau ini bloon. Engkau memang gila. Apa engkau hendak jual agak di depan tuon liok ini? Jual agak? Biar apa bloon heran? Agar tuon liok suka kepadamu kata Kim Lian, engkau hendak meniru nona-nonamu yang lain itu bukan? Tidak, tidak, cepat-cepat bloon membantah aku tak ingin memikat tuon liok. Pun andaikan tuon liok suka kepadaku, belum tentu aku mau. Plak tiba-tiba Kim Lian menampar pipi bloon kurang ajar. Engkau berani menghina tuon liok? Tidak, nona, kata bloon sambil mendekat pipinya yang merah aku tidak menghina, tetapi mengatakan yang sebenarnya. Apabila tuon liok menghendaki diriku. Aku pun tak dapat melayani, karena, aku ini. Tiba-tiba Bion teringat kalau dirinya sedang menyaru jadi bujang perempuan. Maka ia hentikan kata-katanya. Engkau bagaimana engkau sangat cantik Kim Lian marah terus hendak menamparnya lagi. Tetapi dicegah pemuda liok sudahlah adik lian, jangan mengurusi bujang yang bloon. Suruh saja ia membawa kembali air panas itu supaya diberi air dingin sedikit. Karena yang menengahi pemuda liok, Kim Lian jadi menurut, engkau bawa kembali ember itu dan tambahkan sedikit air dingin supaya hangat. Bloon mengiakan segera ia menghampiri ke tempat ember lalu mengambilnya, maka ember itu pun disanjungnya di atas kepala. Pemuda liok memperhatikan dengan tajam diri bujang perempuan itu dan gerak-geriknya. Ia mengerutkan dahi agak terkejut. Serasa ia pernah melihat wajah bujang itu tetapi entah di mana ia lupa. Untuk menjaga jangan sampai orang curiga, maka bloon mengolah gerak jalannya. Ia tak berjalan dengan langkah lebar sebagai biasanya, melainkan dengan langkah yang bergoyang-goyang. Ia melihat bagaimana berlanggang lengguknya seorang gadis apabila berjalan. Dan ia pun mencoba untuk menirukan gaya itu. Tetapi karena dia seorang anak lelaki dap bloon maka gerak-geriknya itu malah menimbulkan suatu gerak yang noveracting atau berlebih-lebihan. Gaya jalannya seperti seekor bebek berjalan bergoyang pinggul. Melihat itu pemuda liok hampir tak kuat menahan gelinya. Tetapi tidak demikian dengan Kim Lian memandang tingkah laku si Amuai bloon itu seakan-akan meledek. Ketika bloon tepat tiba di ambang pintu tiba-tiba Kim Lian berteriak Amuai berhenti. Bloon terkejut lalu berputar tubuh. Pintu itu memang cukup tinggi tetapi karena menyanjung ember itu di kepala. Bloon harus mengendapkan tubuh apabila akan melewati ambang pintu, supaya ember tidak melanggar palang pintu atas. Karena mendongkol melihat tingkah laku Ahuai yang disangka hendak memikat perhatian pemuda liok. Ketika ia melirik ke arah pemuda liok memang dilihatnya pemuda itu mengawasi Ahuai dengan penuh perhatian. Diam-diam timbul kemarahan hati Kim Lian. Ia cemburu, maka dipanggilnya bloon dengan bentakan yang keras. Bloon sebenarnya sudah tahu kalau harus mengendapkan tubuh agar ember di atas kepalanya jangan sampai melanggar palang pintu. Tetapi begitu mendengar bentakan Kim Lian memanggilnya ia terkejut sekali dan lupa untuk mengendapkan. Tubuh terus saja ia berputar tubuh hendak menghadap ke arah nona itu. Prak, ember itu membentur palang atas pintu dan seketika tumpahlah isinya. Aduh, menjeritlah bloon terus mendekap kepalanya. Air itu mencurah ke kepalanya, karena air panas sudah tentu bloon menjerit ketakutan sekali. Ya bayangkan saja bagaimana rasanya kalau kepala disiram air panas itu. Untuk mengurangi rasa kesakitannya. Bloon berjingkrak-jingkrak dan menjerit-jerit. Namun rasa sakit itu masih tetap tak berkurang. Dan karena bingung bloon pun segera lari seperti orang gila. Ia lari mengamukian kemari dalam ruangan itu. Hai! Rambutnya copot teriak Kim Lian demi melihat rambut palsu yang dipasang di kepala bloon itu meluncur jatuh ke lantai. Gila kembali nona itu menjerit bahkan kali ini lebih kaget dari yang tadi. Setelah bloon gundul kembali seperti asalnya. Kim Lian segera mendapat kegambaran bahwa bujang itu tak mirip dengan Ah Moai. Dan jelas dia itu seorang lelaki muda yang berkepala gundul. Mengapa pemuda liok bertanya heran? Dia bukan Ah Moai seru Kim Lian. Dia itu jelas seorang lelaki yang menyaru jadi Ah Moai. Bloon terkejut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!